Konsulat Kedutan Besar Venezuela di Bogota, Colombia, dirusak oleh penjara. Mereka menggeledah bangunan dan membawa barang-barang untuk dicual kembali. Seorang saksi mata yang merekam aksi penjaraan mengatakan kepada Ruter selasa 28 Juli bahwa peristiwa terjadi di gedung konsulat. Sementara itu, Presiden Venezuela melalui Menteri Luar Negeri George Areza mengecam tindakan vendalisme dan mengatakan sedang mempertimbangkan proses lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Presiden Venezuela Nicolas Maduro memutuskan hubungan diplomatik dengan Colombia pada Februari 2019 setelah Presiden Colombia Ivan Duque mendukung rencana oposisi politik Venezuela untuk membawa bantuan kemanusiaan ke negara itu. Dari Colombia dan Venezuela, kontributor Nusantara TV melaporkan.